Intro Heyo heyo, welcome back to my channel Di video hari ini, seperti kalian lihat Dari judulnya, aku akan membuat Summer Makeup look plus skincare Jadi sebenernya gak terlalu kayak Makeup look yang gimana-gimana gitu Cuman kayak natural summer Makeup look, dan sebenernya juga Ini kayak nyobain produk Makeup yang baru aku beli gitu Tapi bukan first impression juga, karena Aku udah nyobain di vlog channel Jangan lupa subscribe vlog channelku Linknya ada di description box Salah promo Sebelum mulai aku filming ini, aku udah Pake skincare, morning skincare Routine, jadi kalo kalian kepo Morning skincare rutin ku apa Ada di video sebelumnya, atau linknya Aku taruh di description box juga Tapi tonton ini dulu sampe abis Aku ada beberapa produk skincare Baru gitu, yang aku beli Cuman ada dua sih Yang pertama aku mau pake ini Jadi ini tuh cooling water Yang dimana bisa untuk yang gue tau ya Buat primer bisa Buat puffy eye bisa Dan ini ada sensasi coolingnya juga Caranya tuh cuman ditaruh di bawah mata Sebenernya kalo mau sensasi dinginnya lebih kayak Dingin gitu Cooling waternya ini bisa dimasukin ke Kulkas Cuman gitu aja deh Terus diratain Kalo mau diratain kalo engga Cuman gapapa Setelah itu aku beli skincare Kayak hype Bukan hype Ini tuh produk-produknya Yang kayak ngetrend gitu Untuk anak estetik disini Kayak produk makeup dari Milk Produk makeup Glossier Produk skincare dari Mario Badescu Selanjutnya aku mau pake Mario Badescu Facial Spray With Aulo And Orange Blossom Sebenernya aku gak paham banget Sebenernya aku gak paham banget Ini kegunaannya Untuk apa? Yang gue tau Untuk biar Dewey looking Dewey looking Dewey look kayak gitu So Oh iya gue harus nguncir Mendingan Oke mendingan Hmm salah Ini perlu gue tepuk-tepuk gak sih? Hampir rambut Itu dia dua produk skincare yang baru aku beli Sekarang mari kita ke makeup looknya Buat makeup looknya yang aku bilang tadi Kayak natural gitu Sebenernya hampir sama kayak everyday makeup look yang sering aku lakuin Cuman kali ini aku kayak mungkin pake blush Dan kali ini juga aku pake produk-produk baru yang aku beli Tapi gak semuanya baru gitu sih Cuman ada beberapa doang Jadi aku pake primer Ini kayaknya udah pernah aku masuk di video Gak tau di main channel atau di vlog channel Jadi aku pake dua Ini primer dari Smashbox Photo finish primer and moisturizer Kulit mukaku tuh Gak bukan kulit muka aja Kulit tangan terus kakiku itu Selama disini kering Tapi lama-kelamaan tuh Gak terlalu kering kayak pertama kali gue dateng kesini Buset deh Istilahnya tuh kayak kulit mukaku udah terbiasa sama suhu disini Aku kayaknya sering bilang di vlog channel Jadi disini tuh kalo summer Kita gak ngerasain kayak musim summer banget Karena disini tuh emang ada matahari ya Cuman anginnya itu loh Yang membuat menggigil juga Tapi ada dimana kayak tuh minggu lalu itu Suhunya ngelebihin kayak di Indonesia Suhunya 36 derajat 37 derajat Bener-bener kayak musim panas Panas banget Tapi hanya bertahan dua hari So ya lanjut dari primer Biasanya aku langsung ke concealer Concealer kali ini produk baru Dan produk ini tuh famous hype banget disini Mungkin di Indonesia juga terkenal Tapi gak terlalu terkenal banget Karena belum jual Atau udah di Sephora Indonesia Gue gak tau deh Jadi aku pake concealer dari Tarte Yang shape tape Bener gak? Shape tape concealer Ini tuh hype banget disini Dan Kebetulan gue ada rejeki Sedikit rejeki Akhirnya gue memberanikan diri untuk beli Si Tarte concealer ini Wanginya Kalo aku bilang kayak Kayak lime Tapi Kayaknya bukan lime Kayak gue pernah nyium Tapi gue gak tau apa Dari kemarin tuh Ya yang dibilang orang-orang lah Dibilang kan ini hype Bagus gitu Emang bener bagus coy Oh Aku pake Light Medium Sand Nomor 27S Karena ini summer makeup look Jadi gak usah terlalu banyak-banyak Pake concealernya Karena lu juga bakal keringetan Aslinya disini gak bakal keringetan Dan di tempat gue Gak ada namanya salju Rata-rata tuh temen aku Biar fotoin salju doang Di tempat gue gak ada salju Mau di winter Gua tuh kalo bikin makeup lu Selalu kayak awkward gitu loh Diem Gua cerita apa dong? Oh Gua cerita tentang ini aja Sebenernya udah aku ceritain sih Di Instastory ku Tapi Tapi aku bakal cerita lagi disini So Jadi ini tuh kejadiannya Di Hari pertama summer Yang suhunya tuh Sampai 36 derajat celsius Gua ngerasain kayak di kamar nih Panas banget pilih Tuh Kayak ngelebihin dari Di Indo Akhirnya aku memutuskan tuh keluar rumah Untuk Enjoyin Summertime disini Karena Jarang-jarang coy Gua jalan-jalan kan Gih Akhirnya gua ngerasa kayak Capek Aku istirahati Kayak di pinggir Pantai Jadi disini tuh emang banyak tempat duduk Kayak untuk wisataku Wisatawan Akhirnya gua nyari bangku yang Yang pastinya yang kosong kan Jadi kursi panjang tuh Tengahnya ada kayak sekat lagi Untuk orang lain Terus gua liat ada bangku kosong kan Yaudah lah gua langsung Cepet-cepet duduk Biar gak direbut orang Gak lama Ternyata belakang gua tuh Orang pacaran Pas banget Gua duduk Ceweknya juga langsung lari duduk di kursi Menurut gua Yaudah sih itu kan publik ya Jadi Oke lah Share Karena emang kursinya tuh kayak panjang gitu Tapi di tengahnya kayak ada sekat Untuk tangannya gitu loh Kayak nyanggahan tangannya gini Mereka duduk di samping gua Terus gua duduk di sampingnya sendirian Mereka berduaan Gua kan emang selalu jalan sambil dengerin lagu Tapi gak terlalu kenceng Gua masih bisa dengerin Percakapan orang Cuman gua masih bisa dengerin musik juga Mereka Biasa kayak orang pacaran gimana sih Hahaha Becanda becindi Ceweknya berdiri Dibilang Foto disini Kelihatan epic gitu Empat atau lima menitan Ceweknya berdiri Jadi tuh di mereka tuh kayak mau foto di tiang lampu Yang atasnya ada kayak bunganya gitu Emang epic sih kalo gua bilang untuk foto Ceweknya berdiri Ngarah ke gua kan Wah udah perasaan gua Pasti terjadi sesuatu yang melibatkan gua Bener Ceweknya ngomong ke gua Minta tolong foto Dengan sopan Ya gua mah Karena udah sering ya Amang orang-orang Eh tolong minta foto Tolong minta foto Akhirnya ya Ya udah Gua bilang oke Jadi misalkan ini tiangnya Ini kursi Yang kita dudukin Terus ini Laut gitu Emang ada kapalnya Bagus pemandangannya deh Gua kan udah menunggu kameranya ya Mana kamera HPnya bakal gua foto Tapi gua ga bilang gitu Ceweknya ngasih kamera Ke gua Kameranya kamera apa? Kamera Instax foto Yang kayak polaroid itu Yang kertas yang kayak gini Persis kayak gini Terus cowoknya Ngomong ke gua Ini kamera yang kita mau pake Untuk foto Oke Gua bilang kayak gitu Ya kan gua menunggu Mereka itu pose di tiang Lampu itu Yang ada bunganya Kan ceweknya udah ketiang nih Terus cowoknya masih Kayak mau ngomong sama gua Akhirnya dia ngomong sesuatu Bilang Tolong fotoin ya Pake kamera ini Tapi kamera ini tuh Hanya ngambil picture-nya Cuman sekali Gak bisa berkali-kali Oke ya Gua tau cara pakenya Akhirnya ceweknya di belakang bilang Oh kamu tau cara pakenya Terus gua ngomong Ya karena gua juga punya Kamera kayak gini Malah gua bawa gitu Dalam tas Gua selalu bawa kamera polaroid Sama kamera vlognya nih Eh sembari makeupan Terlalu gua pake bedaknya Aku mau baking Make bedak Air Pons Loose powder Gua taruh di bawah mata Kayak gini Satu lagi Ngegu amat disini Aku mau pake Pensil alis dari Benefit Goofproof Aku pake nomor 4 Terus tadi bedaknya Aku pake warna yang Translution Lanjut lagi ke ceritanya Jadi mereka berdua Udah di bawah tiang lampu itu Ada 5 detik kan Kayak awkward Mereka tuh kayak Mau ngomong sesuatu ke gua Tapi Gak ngomong-ngomong Akhirnya mulai conversation sama dia Gua bilang Ini cara pakenya kan Kita harus ngikutin cahayanya Untuk nge-set Settingan Kamera Instax ini Kalo kita nyalain Ada cahaya Dan dimana tuh kita Harus ngikutin gitu Misalkan cahayanya ada disini Kita harus ngikutin kesini Nah Gua bilang tuh ke dia Ini kan caranya harus ngikutin Cahaya yang disuruh sama si kamera ini kan Terus tau Tanggepan ceweknya apa Oh gitu ya cara kerjanya Pantes selama ini kita ngambil foto Kalo ga hasil fotonya kegelepan Keterangan Gua langsung kayak Ah No You must follow the light Terus gua langsung kayak Kayak Dalam hati Lu beli kaga baca buku panduan bu Terus ceweknya tuh kayak Tuh babe Kita tuh harus foto tuh kayak gitu Seharusnya dari awal Ya sedikit konflik Karena Permasalahan nge-set cahayanya itu Karena gua ga mau mereka konflik Cuma gara-gara cahaya Kamera Instax Akhirnya gua bilang I will take a picture of you now Baru gua bilang Satu Dua Terus dia bilang Excuse me Excuse me Cowoknya bilang ke gua Can you make sure Took the picture Perfect Dan kasih aba-aba Buat kita Karena kita mau adegan Hold Dia bilangnya Holding pose Gua mikirnya Holding pose Apaan tuh Tapi gua ga Ga terlalu Mempermasalahkan Jadi gua bilang Oke Terus cowoknya bilang lagi Because We want To Kissing pose Dengan Lancarnya gua ngomong Oke Sure Sesinggal itukah Aku Selesai itu gua udah jepret Terus gua duduk nih Tadinya gua mau langsung pergi Tapi kalo gua langsung pergi awkward banget Sebenernya buat gua Bukan masalah Ah mereka ciuman Bukan Karena gua udah sering liat yang kayak gitu Disini tuh sering banget Lu ke halte bis sini aja deh Yang ciuman Lu ke stasiun kereta yang dibawah tanah Dan ciuman Lu ke bis aja Bisa ngeliat orang ciuman dalam bis Lu ke kereta Bisa liat aja Lagi ciuman dalam kereta Bahkan Orang mau nyebrang Sebelum nyebrang aja Mereka ciuman dulu Jadi buat gua itu udah ga terlalu Wow Jadi gua nyeritain cerita ini Karena Lucu aja gitu Nggak lucu sih Sebenernya Single banget gua ya So anyway Gua mau pergi Tapi nggak enak Akhirnya gua duduk lagi Mereka duduk lagi Terus abis itu Mereka berantem Berantemnya Nggak berantem Kayak Nggak Berantemnya karena Rebutan tuh foto Hasil fotonya tuh Kertas Instax ya Kata ceweknya Ah nggak gua harus yang nyimpen foto ini Tapi ceweknya bilang Tapi aku mau juga Untuk di dompet aku Karena gua denger Mereka bercakap lagi gitu Ya gua bilang Mau foto lagi nggak Depan kalian Ngerebutin satu foto gitu Tapi cowoknya Sama ceweknya bilang Ah no it's okay Yaudah mereka gak mau Perfect timing Ayah gua ngelepon Tapi dia cuma ngelepon Kamu dimana gitu doang Nah sebenernya ayah gua udah matiin teleponnya Cuman gua pura-pura ngomong Pake bahasa Inggris Oke I will go there Terus akhirnya gua pergilah dari tempat itu Okay guys have a nice day For both of you Terus dia bilang Oh ya have a nice day too Thank you so much Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Bye Akhirnya gua ninggalin tempat itu Dan Begitulah ceritanya berakhir Gua ceritain Cerita itu Karena Itu experience Pertama gua Minta foto Dan fotonya tuh adegan ciuman Emang sedikit kaget Kagetnya tuh kayak Lu jadi kayak Apalagi kalo lu keadaannya single Jadi keliatan Mau Gak gua becanda Dan ya Aku mau selesain Gambar alisku dulu Nanti gua balik lagi Oke oke Dan ya Alis udah selesai Kalo kalian liat yang ini agak tebel Atau kegelepen gitu Daripada yang ini Karena cahayanya dari sana Aku mau ngeratain bedak yang tadi Untuk sebagai bakingan Baking Bakingan Dan ya Sebagai Bakingan itu Ayaya Gua harus pake blush Dulu Baru pake bedak Jadi sebelum Pake bedak taburnya itu Aku harus pake blush dulu Tapi aku lupa Tapi gapapa Sekarang aja Depan ga sama sekali Dan mudah-mudahan itu Hasilnya bagus Aku pake blush dari Milk Makeup Yang Warnanya Kalo ga salah Work Aku tuh kepengennya Makeup look kali ini tuh Kayak Sunburn Sunburn di pipi Gitu loh Yang abis olahraga Tapi keliatan epic Karena Setiap aku abis nge-gym Kan merah tuh mukaku Tapi ga epic Caranya sih cuman disyuk-syuk Tapi gua takut Ayo 等 gue Please please ples Epic Hasilnya Please please bicycles неп Please please Epic Dan ya Harap hasilnya epic Diratakan Wow wow hasilnya epic oh my god hasilnya jadi kayak sunburn 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 abis dari pantai gitu lagi ah ntar gitu-gitu kemerahan totonya epic bedak dulu atau blush atau blush dulu baru bedak ya udah lah ya terlanjur gue kayak gini ini makanya gue selalu gue bilang gue bukan profesional makeup aduh ada nelfon epic oh my god bener kan kepingan gimana dong ini pink gara-gara blush atau karena gue tampol-tampol gini epic oke mudah-mudahan karena gue tampol-tampol gitu nanti bakal hilang dan gue mau kasih di atas hidung biar kaya abis dari pantai memudahkan epic nggak fail oke fix fix gua dari pantai sunburn gue mau pakai sedikit iya nggak ya apa nggak usah deh nggak nggak usah pakai bronzer karena aku mau pakai bronzer dari benefit yang gula biar mukaku nggak kelihatan kayak B aja mau kelihatan kayak agak coklat-coklatnya gitu ya aku pakai bronzer tuh bukan untuk nge-contour karena gue nggak ngerti cara nge-contour yang bener dan bagus gimana cuman terus dibawa di arah sini mampus baterai kamera gua abis epic kayak pake bedak jadi gue bronzer udah aku mau pakai setting spray dari urban decay long lasting all nighter aku mau nge-set makeupku pakai ini sebelum pakai maskara mending pakai ini karena aku pernah nyoba udah pakai maskara duluan terus pakai ini agak luntur maskaranya aku mau pakai maskara dari Too Faced yang better than S.I.X yang warna sama hijaunya pertama jepit dulu yang pasti tadaaa gak terlalu kelihatan sih tapi ya tadaaa 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 tinggal satunya lagi cut langsung ke part terakhir jam cut iu banget jam cut udah puluh mata udah aku pakai maskara nggak fokus nice jadi buat summertime kan pengen kelihatan yang du... bukan du... apa satu lagi namanya? glowy pengen glowy-glowy gitu jadi ku udah pakai yang namanya highlighter dan aku pakai highlighter dari Maybelline yang master chromie... 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 ya pokoknya yang kayak gini warnanya... warna apa ini? aku nggak tau pokoknya warna ini yang kayak champagne kuning-kuning gitu bukan yang pink aku pakai sebelah sini biar langsung kelihatan karena baterainya udah cut clip aku sebenernya pakenya nggak terlalu banyak sih cuman biar kelihatan glowy dikit aja nggak sampe... biasa kan ada yang nyompe popping banget tapi nggak tau deh ini gua makanya hasil nanti popping banget apa kagak? oh my god... popping? pop in apa popping? tinggi hidung... lenjeh banget gua pakai kayak ginian doang wah sebelah sini nggak ada cahaya banget sih wuuuh... 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 mentel kata ibu gua selesai deh? eh belum... belum... dah dulu ku kami selesai-selesai anjir coy... lipnya belum... epic? kali ini aku mau nyobain pake lip balm yang berwarna terus dipakein lip gloss entah hasilnya bagus apa enggak aku pake lip balm yang Nivea yang blackberry dia kalo dipake kayak ngasih tintinnya gitu loh... tintin... epic? jadi kayak berubah warna kan? wow... oke juga coy atasnya aku layerin pake lip gloss yang biasanya aku pake ink readable lip gloss favorit aku nih dan ini bentuknya kayak fresh air kalo di Indonesia minyak angin karena dia roller kayak gitu ah... what's popping? wuuuh... wow... tadaaa... selesai deh summer makeup looknya aaah... tau lu buka jedai dulu... aduh... epic? show show iu... ini dia looknya gak ada bedanya sih sama makeup yang biasanya gua lakuin ya... jadi emang gak tau ini sebenernya summer makeup look atau everyday makeup look lebih tepatnya tuh kayak nyobain produk makeup yang baru aku beli ya pokoknya judulnya tetep summer makeup look ya mataharinya juga udah mulai ilang lightingnya juga udah mulai enggak oke... itu dia video untuk hari ini aku harap kalian suka jadi jangan lupa like video ini terus subscribe channel ini dan vlog channel aku aku ngevlog juga pas beli beberapa makeup baru ini terus aku nyobain first impression juga pertama kali nyobain aku gak tau bakal yang duluan vlog channel pas aku ngebeli produk-produk makeup ini atau video ini yang akan tayang duluan probably video ini bakal tayang itu duluan oke... kemungkinan besar video ini yang bakal tayang duluan pokoknya subscribe aja main channel atau vlog channel oke... epic epic sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye love you emang ngomong kayak bidadari oke bye sekarang gue makeupan nih gue gak pergi kemana-mana tapi gue juga males makeupnya diapus karena hasilnya lumayan oke yaudah deh gue keluar aja mau kemana tapi bye uh uh gak sopan nih bel maaf maaf bye 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 bye